Nasib naas menimpa kakek lumpuh di Kabupaten Ponorogo. Korban terpanggang saat rumahnya dilalap si jago merah. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok milik korban. Rumah Mbah Hajo, 80 tahun warga Jalan Sultan Agung, Kelurahan Nolo Gaten, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, terbakar pada kami siang. Naas, sang kakek yang sedang mengalami sakit tersebut, berada di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Mualim, kerabat korban mengatakan, korban tinggal seorang diri di rumah berukuran 8x10 meter tersebut. Sebelum terjadi kebakaran, dirinya sempat bertemu korban sedang merokok di kamarnya. Makan siang. Pasti kirim makan siang. Ya, saya belikan makan siang, sudah saya kasih makan siang. Setelah itu, tidak ada istilahnya piamba'e ngantuk. Tapi ya tidak bisa merokok. Tidak, 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 tidak ngantuk. Akhirnya dia itu merokok setelah makan. Kemungkinan, kemungkinan rokok itu penyebab kebakaran, soalnya begitu merokok, dia tertidur. Tertidur, akhirnya kan rokoknya bisa berkurang sedikit-sedikit ke kasur, spring bed. Sampingnya itu barang-barang, seperti PNP juga ada sampaikan sampingnya. Jadi, bapak ini banyak terbakar gitu Pak, kemungkinan tidak? Iya Pak. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo menjelaskan, kebakaran diduga disebabkan oleh putung rokok korban, sehingga membakar tempat tidur dan menjalar ke seluruh bangunan rumah kuno tersebut. Dari hujan akan nolak di kapi, kita bisa dipercetak. Nah, pasti dari kebakaran ini mengakibatkan, kekauan semua pembakar ini satu orang, ya, bio, pembakar adol, gitu. Dari keterangan saksi korban ini, memang tidak bisa berjalan atau terbuka atau gimana? Memang, bionya satu stroke, jadi pemakaran bio. Kebakaran ini juga, pergerakannya memang terbatas, artinya sudah menjadi korban dari kebakaran. Setelah satu jam proses pencarian, korban yang mengalami luka bakar lebih dari 90% tersebut, dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan visum. Ega Patria, CTV, Ponorogo.